Jauh sebelum energi terbarukan menjadi perbincangan seperti sekarang, seorang warga desa di lereng Gunung Semeru, Jawa Timur, sudah memulainya. Dia menghasilkan energi listrik lewat mikrohidro yang memanfaatkan anehan sungai di desa. Desa menjadi terang belasan tahun lebih dulu sebelum listrik PLN masuk desa. Dampaknya juga terasa hingga sekarang, perubahan kawasan menjadi lokasi wisata mungkin tidak akan terjadi tanpa energi listrik mikrohidro yang datang lebih awal. Inilah cerita Sucipto, pemberi terang lereng Semeru. Terima kasih telah menonton! Beginilah rutinitas selepas maghrib anak-anak desa Sumber Wuluh Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dahulu. Begitu malam datang, semua kegiatan termasuk belajar dan mengaji harus dilakukan dalam gelap. Pada awal periode 1990-an, malam-malam di desa Sumber Wuluh tetap gelap. Padahal, pemerintah Orde Baru mulai menggalakkan listrik masuk desa. Desa Sumber Wuluh, seperti terlewat. Teknologi berupa telepon atau televisi yang sebenarnya sudah cukup masif digunakan di pendesaan waktu itu, masih jadi barang langka di Sumber Wuluh. Namun, pada tahun 1992, seorang warga bernama Sucipto mengubah wajah desa Sumber Wuluh. Pada tahun itu, ia membuat teknologi mikrohidro atau pembangkit listrik bertenaga air. Desa Sumber Wuluh yang tadinya gelap gulita tanpa listrik menjadi terang. Dengan tersedianya listrik, kehidupan di Sumber Wuluh terus berkembang seperti sekarang. Mikrohidro yang memanfaatkan aliran air sungai untuk menghasilkan listrik, kini menjadi contoh bagi kawasan desa pegunungan lain di Jawa Timur untuk menghasilkan listrik sebagai sumber energi sehari-hari. Kesulitan perusahaan listrik negara, PLN, menginstalasi kabel listrik di kawasan pegunungan teratasi dengan mikrohidro yang dibuat Sucipto. Masyarakat masih belum mengkonek, jadi mereka masih senang mengonek ke PLTMH. Alasannya itu murah bisa diutang. Murah bisa diutang itu gimana masyarakat? Nah, waktu itu kan listrik masih mahal. Di tahun 1994 itu biaya penyambungan listrik kalau nggak salah itu Rp1.700.000. Itu tahun 1994. Nah, dengan PLTMH itu kan nggak ada uang muka. Yang penting masyarakat bisa menyediakan untuk beli peralatan, peralatan listrik tentunya itu bisa disambung langsung nyala. Desa Sumerbuluh, Kabupaten Lumajang, berada pada bentang alam menakjubkan yang dijaga oleh gagahnya Gunung Semeru dan dikelilingi kawasan perbukitan. Energi listrik yang dihasilkan Sucipto lewat mikrohidro tidak hanya membuat Sumerbuluh dan desa sekitar menjadi terang. Energi listrik juga membuat akses teknologi masuk lebih cepat dibanding kawasan lain di Lereng Semeru dan mengubah hidup warga. Sekarang, desa ini menjadi destinasi wisata yang tergolong baru yang mengasar wisatawan untuk merasakan hidup di tengah panurama alam. Sebagian warga pun kini jadi bagian dari industri wisata yang dikelola desa. Data desa Sumerbuluh menyebut, dalam 10 tahun terakhir pendapatan per kapita naik 40% lebih dari Rp500.000 menjadi Rp800.000 lebih. Semua proses panjang ini tentu tak dilewati sendiri oleh Sucipto. Jatuh, bangun, tak membuat Sucipto menyerah karena dukungan penuh yang diberikan oleh keluarga tentunya. Arba Atun, istri Sucipto, sudah 25 tahun mendukung segala usaha Sucipto. Bagi Arba Atun, mendampingi suami melewati proses panjang untuk menerangi desa Sumerbuluh bukanlah perkara mudah. Buat mikrohidro yang sangat bermanfaat bagi warga tidak selalu berakhir. dikelola desa Sumerbuluh. Ya mengelusi pernah Pak, apalagi kan dulu waktu baru-baru ini mau masa transisi ya, mau diganti KWH itu kan ini kan sempat dibakar ini alatnya Pak Cip itu. Rasanya ya Allah saya gitu, mungkin ini ujian. Tapi itu yang buat saya, don itu, don sama Pak Cip itu. Ya Alhamdulillah, Allah itu mahat tahu. Dan memberikan, apa ya, lebih kemudahan gitu loh. Dengan adanya kejadian itu, Alhamdulillah, rejeki di kemudian hari ini itu luar biasa. Ya, itu alatnya itu aja dari ngutang Pak, maaf dari ngutang. Masih bayar dua kali kalau nggak salah itu Pak, ngutangnya di SAA waktu itu. Terung bayarnya masih dua kali, ternyata sudah dibakar. Yang dilakukan Sucipto tidak sia-sia. Tahun 2019 lalu, dia diganjar penghargaan nasional tertinggi bidang lingkungan, Kalpataru kategori perintis lingkungan. Dengan mikrohidro buatannya, ia mempercepat ketersediaan listrik bagi 10.000 warga desa sumber bulu. Selama lebih dari 25 tahun, Sucipto sudah membuat 12 mikrohidro. Tiga di antaranya untuk menerangi desa sumber bulu dan sekitarnya. Sisanya dibuat untuk memenuhi permintaan, baik suaraya masyarakat maupun proyek pemerintah yang ingin membuka akses listrik di daerah pegunungan. Ada sekitar 20 desa di titik tertinggi lereng gunung Semeru di wilayah Kabupaten Rumajang. Desa sumber bulu adalah salah satu yang tertinggi, berada di 1.500 meter di atas permukaan laut. Dengan persebaran permukiman yang renggang, Tuhan memberi kawasan lereng ini air berlimpah. Belasan titik air terjun dan sungai, serta puluhan sumber mata air ada di kawasan ini. Air yang berlimpah inilah yang menjadi modal utama mikrohidro ciptaan Sucipto. Terinspirasi dari kincir angin penghasil listrik, Sucipto menerapkan prinsip kerja yang sama dengan mengganti angin dengan air. Aluran sungai menjadi energi penggerak turbin yang akan menghidupkan generator hingga menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, maka semakin besar pula energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Desa Sumberbulu sendiri memanfaatkan aliran air sungai besuk semut untuk memutar turbin mikrohidro. Di desa ini, Sucipto membuat dua mesin mikrohidro yang semuanya memanfaatkan sungai besuk semut. Satu unit untuk warga Sumberbulu, satu lagi untuk kawasan desa terdekat. Ini sungai dari ketinggian, jadi air dari ketinggian itu masuk ke namanya bak penenang. Karena di bak penenang itu ada beberapa peralatan yang kita pasang, ada saringan, ada sentret. Kemudian air dimaksudkan ke dalam pipa. Ini dikatakan pipa tekan, karena di dalamnya itu ada tekanan. Dengan cara mengatur ini, guide fin, untuk mengatur aliran agar air dari ketinggian ini menjadi tenaga kecepatan. Dari tenaga kecepatan inilah yang dipergunakan untuk mendorong turbin. Nah, ya itu turbin. Nah, turbin ini selanjutnya menggerakkan generator. Maka akan menghasilkan listrik. Kemudian dari hasil listrik ini, sebelum dipergunakan atau sebelum dikirim ke konsumen, itu masuk dulu ke sistem kontrol. Di situ ada load control agar output listrik yang dihasilkan itu stabil. Nah, setelah itu dia masyarakat untuk memperoleh listrik, bagaimana caranya? Nah, dari panel itu langsung didistribusikan lewat jaringan kabel, itu langsung ke masyarakat. Tidak kalah penting, dalam sebuah unit mikrohidro adalah memasang perangkap sampah. Aliran air sungai biasanya membawa andapan lumpur, pasir, dan sampah. Jika tidak ada perangkap, material ini akan masuk dari perusak turbin. Di bengkel inilah, sebagian besar peralatan mekanika elektronik unit mikrohidro dibuat. Biaya pendirian bengkel sendiri, sucipto beroleh dari hasil menabung dan uang hasil memenangkan berbagai penghargaan. Saat ini, harga sebuah unit mikrohidro antara 150 hingga 300 juta rupiah. Harga ini sudah terhitung murah, karena jika dihitung pembangunan mikrohidro secara swadaya untuk satu desa dengan 100 rumah, maka setiap rumah hanya membayar paling mahal 3 juta rupiah untuk mendapatkan unit terbaik. Biayanya kita mengikuti berapa dana yang tersedia. Jadi selama ini yang telah kami lakukan di masyarakat, itu ada permintaan swadaya masyarakat. Sehingga duit mereka itu terbatas. Bagaimana agar keinginan mereka tercapek? Udah, duitnya berapa? Nanti mampu agar keinginan mereka tercapek. Nah, itu turbinya ya kita buatlah harganya yang agak rendah, yang penting kemampuan mereka bisa terrealisasi. Dan ada parya-parya lain tentunya untuk sipil segala macam itu bisa yang kita rencanakan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Karena di dalam saya bekerja, ini yang nomor satu yang saya lakukan selama ini, itu kita dapat saudara dulu. Perkara uang itu nomor 28 lah. Hari itu, para pekerja bengkel tengah membuat turbin tipe crossflow. Turbin ini diharapkan mampu memanfaatkan debit air rata-rata 25 hingga 1.500 liter per detik. Tipe turbin di tiap mikrohidro dibuat berbeda karena menyesuaikan aliran dan debit air di lokasi yang dituju. Sucipto selalu membuat turbin sendiri, hanya generator saja yang ia beli. Selain bisa sesuai dengan kebutuhan, hal ini juga bisa menekan biaya produksi. Jika dulu Sucipto yang mengerjakan langsung, kini ia hanya mengawasi saja. Pimpinan proyek biasa diserahkan pada pekerja paling senior, imam. Pekerjaan membuat turbin biasanya memakan waktu 10 hingga 15 hari. Dari bahan plat lembaran, nanti dibotong sesuai dengan kebutuhan. Ini apa namanya? Plat. Ya, plat tesel. Potongnya gimana? Ukurannya, ada yang 12, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 15. Tempatnya nanti masing-masing. Tempat turbinnya? Iya, tempatnya plat ini. Kalau di sebelah-sebelah ini 15, terus yang bodi di atas, busur, atau tutup belakang, itu 8. Pembubutan atau proses menghasilkan bagian mesin yang berbentuk silinder, memegang peranan penting dalam proses membuat turbin. Ukurannya harus presisi, jika tidak ingin turbin menjadi mulai rusak. Selur proses di bengkel mulai dari uji coba hingga instalasi unit mikrohidro biasanya berlangsung selama kurang dari 3 bulan. Sebelumnya, jaringan kabel yang terhubung ke rumah-rumah warga sudah disiapkan terlebih dahulu. Jadi, begitu mikrohidro terpasang, listrik yang dihasilkan bisa langsung mengalir ke rumah-rumah warga. Menurut Sucipto, penggunaan listrik perumah di pegunungan yang rata-rata 500 hingga 700 Watt, listrik mikrohidro bisa berfungsi dengan stabil. Ya, karena PLTMH itu kan disamping itu kan murah per bulannya. Paling perkiraan satu bulan itu sekitar perkiraan 200 lah. Sucipto selalu memulai rutinitas pagi di dusun Gunung Sawur, desa Sumberwuluh, Rumajang, dengan mengecek unit mikrohidro yang tidak jauh dari rumahnya. Pengecekan berlanjut ke ruang mikrohidro yang berisi turbin, generator, dan berbagai panel. Di ruang ini, listrik yang dihasilkan disalurkan ke warga dusun lewat kabel. Warga dusun Gunung Sawur adalah warga pertama yang menerima manfaat listrik mikrohidro buatan Sucipto. Sekarang ada kurang lebih 350 orang dari 110 keluarga yang memakai listrik mikrohidro. Satu di antaranya adalah Ahmad Taufik. Sejak tahun 1994, Taufik dan keluarganya sudah bisa menikmati listrik meski PLN belum masuk. Walau pada 2010 PLN sudah masuk desa, Taufik dan keluarga di dusun ini tetap mempergunakan listrik dari mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kualitas listriknya juga dirasa baik, tidak kalah dengan listrik PLN. Soalnya kalau PLN itu kan paling mahal satu bulan di rumah saya itu kira-kira habis Rp 55.000, ya paling mahal Rp 60.000. Itu dibuat pakai apa? Itu dibuat pakai kulkas, televisi, terus magicom, sanyo. Kalau coba kalau PLN kan mahal. Tidak hanya di dusunnya sendiri, Sucipto juga membuat mikrohidro di desa lain. Akhir 1990-an, warga Sumber Munjur, desa tetangga, sejauh 4 km dari dusun Gunung Sawur, juga meminta Sucipto membuatkan mikrohidro. Secara swadaya, mereka membiayai sendiri pembangunan unit mikrohidro. Sucipto membantu dengan merancang unit yang bisa dibuat dengan harga murah, seperti kabel dan lempengan baja bekas untuk menutup turbin. Ini 16.000 watt. 16.000 watt. Satu keluarga, satu rumah yang menjadi pelanggan ini berapa butuhnya dia kira-kira, rata-rata. Dari 110 pelanggan, ini yang 50 persen, mereka ini memang khusus pelanggan PLTMH. Sisanya yang kurang lebih 50 persen, itu mereka pakai dua-duanya, karena sekarang sudah ada listrik ya. Sudah ada listrik, dulu kita bangun 92, PLN masuk itu 94, tapi baru 2010 masyarakat menyambung dari PLN. Nah, dari 110 itu, 50-50, itu ada yang khusus mengambil dari PLTMH, itu ada 450, ada 900, ada juga yang 450 untuk dua rumah. Tiap bulan, warga desa membayar kepada tim pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH yang dibentuk oleh pemerintah desa. Uang listrik pelanggan digunakan untuk operasional mikrohidro. Waktu itu kan Pak Cip pertama kali bikin itu, kalau tidak salah di Sumber Mujur, ya kan. Sumber Mujur itu, kalau tidak salah berapa kakak gitu loh, ya kan. Terus, masyarakat Gunung Sawrus ini berencana sama Pak Cip, Masawara mau bikin kayak gitu. Itu baru dibangun lagi sikit-sikit-sikit, nyampe sekarang ini, ya. Manfaat mikrohidro citaan Sucipto tidak hanya berupa aliran listrik yang menerangi rumah warga desa. Namun, Sucipto juga mengubah hidup beberapa warga desa. Sulianto misalnya, sudah 10 tahun bekerja di bengkel milik Sucipto. Awalnya, Suli, panggilan akrab Sucipto, hanya lulusan sekolah dasar yang bekerja serabutan. Seperti mayoritas pekerja di bengkel yang hanya lulusan SG, Sucipto mengajak, melatih, dan membayar pantas pekerjaan mereka di bengkel. Beberapa sudah pindah dan membuka usaha sendiri. Demikian juga, Sulianto. Berbagai pekerjaan mekanika elektrik sudah dikuasainya. Hidupnya kini jauh lebih baik dibanding bekerja serabutan. Ia juga punya mimpi, suatu saat bisa mandiri, berbekal pengalaman bekerja di bengkel Sucipto. Sama Pak Cip itu, Pak Cip itu, ya, bisa dibilang di sini bos. Cuma, sistem kerja di sini itu, nggak ada ikatan kayak tenaga kerja sama bos gitu, nggak ada. Sistemnya kekeluargaan. Pak Cip itu suka kasih pengertian, bimbingan kerja sama teman-teman itu udah kayak keluarga. Bahkan makan pun satu meja, makan bersama sama Pak Cip itu. Energi menciptakan perubahan. Hari ini, kawasan lereng Gunung Semeru sudah jauh berubah. Sejak 15 tahun lalu, tempat ini sudah bertransformasi menjadi kawasan wisata baru di Kabupaten Lumajang. Tahun 2018, pemerintah daerah setempat mencatat kedatangan 600 ribu wisatawan asing dan lokal. Prosentasenya naik rata-rata 5 persen setiap tahun. Sebagian besar wisatawan menuju ke lereng Semeru menikmati indahnya alam di sana. Beberapa desa bahkan sudah mengelola potensi wisata sendiri. Sejumlah penginapan dengan konsep alam yang menyasar para wisatawan asing juga bertumbuh. Suciptolah yang mengawali ketersediaan energi listrik yang dibutuhkan di kawasan ini sekarang. Sebuah energi terbarukan ramah lingkungan yang bersumber dari alam. Energi listrik yang murah dan bisa diwariskan pada anak cucu. Mikrohidro ini adalah bagian dari sistem kelistrikan nasional. Ini harus. Jadi mikrohidro harus menjadi bagian dari sistem kelistrikan nasional. Kenapa? Karena di negara kita ini kaya akan potensi tenaga air. Sementara energi yang dipakai selama ini masih sangat bergantung kepada minyak yang suatu saat nanti ini akan pasti akan terjadi langkaan. Nah, kalau di negara kita ini kaya dengan potensi tenaga air mikrohidro atau energi baru terbarukan paling tidak mulai sekarang ini pemerintah atau paling tidak saya bisa mengawali menggunakan energi air ini untuk agar nanti ini bisa diwariskan kepada anak cucu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.